Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya Waktunya kita belajar alat ukur yang bernama DTI atau Dial Test Indikator atau Dial Indikator atau Dial Gage Nah, seperti ini penampakan bendanya Di video ini kita akan membahas cara membaca Dial Indikatornya terlebih dahulu Jangan lupa toyol-toyol dululah tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Oke, saya sudah siapkan ilustrasi gambar dari Dialnya, seperti ini Nah, alat ini berfungsi untuk memeriksa dan mengukur kerataan dan atau keolengan dari permukaan benda Seperti saf atau poros ataupun piringan cakram dan lain-lain Nah, untuk komponen dan fungsi-fungsinya akan dibahas di video selanjutnya ya Baiklah, ini adalah posisi awal dari Dialnya Di mana lingkaran kecil dan lingkaran besar jarum penunjuknya ada di posisi 0 Posisi jarum Dial bisa jadi berputar ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri Untuk ke kanan berarti permukaan benda menonjol atau cembung Dan apabila ke arah kiri berarti permukaan benda terdapat cekungan Nah, di sini kita dapatkan ada angka yang berwarna hitam dan merah Untuk yang hitam itu, kita lihat apabila jarum berputar searah jarum jam Dan yang merah, kita lihat apabila jarum penunjuk berputar berlawanan arah jarum jam Selanjutnya, kita akan membaca hasil pengukuran Dialnya Di sini ada dua ilustrasi Dan jarumnya kita asumsikan bergerak ke arah kanan atau searah jarum jam Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi begini Kita perhatikan posisi dari lingkaran kecil terlebih dahulu Itu ada di posisi angka 2 lebih ya Jadi lewat dari angka 2 Berarti kita sudah dapatkan hasil awalnya yaitu 2, sekian Angka selanjutnya kita lihat di lingkaran yang besar Jarum penunjuk lurus dengan garis 10 lebih 4 strip Itu artinya 0,14 Jadi, kita satukan dengan yang tadi Hasilnya adalah 2,14 mm Seperti itu, gampang kan ya? Yuk, kita lihat gambar selanjutnya Perhatikan lingkaran kecil dan lingkaran besarnya ya Coba, berapa ini hasilnya? Saya kasih waktu 10 detik Oke, ayo berapa coba Oke, sip Upload untuk kawan-kawan yang sudah menjawab Jawabannya tepat adalah 3,50 mm Kita next ya Saya sudah siapkan 2 ilustrasi lagi nih Ini kita asumsikan bahwa jarum berputar berlawanan arah atau ke sebelah kiri Nah, jika berputar ke sebelah kiri Maka yang kita lihat adalah angka yang berwarna merah Paham ya? Sip Kita coba lihat bersama-sama berapakah hasil dari gambar yang pertama ini 10 detik dari sekarang Ayo Oke, jawabannya 0,62 mm Ada yang bingung kah? Gampang kan ya? Lihat angka yang berwarna merah Yuk, next lagi Gambar selanjutnya Berapakah hasilnya nih? 10 detik lagi ya Yuk Jawabannya adalah 1,06 mm Jadi yang harus diperhatikan adalah Arah dari putaran jarum yang panjangnya Dan juga posisi jarum panjang dan pendeknya Dan cara pembacaan angkanya berbeda sesuai arah dari putarannya Intinya seperti itu Oke, terima kasih untuk semuanya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa yang belum subscribe Ditekan dulu tombolnya Supaya update informasi dari kita Dapat langsung ternotifikasi ke akun masing-masing Jangan lupa Setelah ini akan ada video kelanjutan dari dialginya Pastikan tidak ada yang terlewatkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam sejahtera untuk semuanya Terima kasih telah menonton!